Hai Assalamualaikum semuanya kembali lagi bersama saya Ibu Apis hari ini saya mau membuat MPAC di hari pertama pengen tahu ikutin terus ya ini pertama saya mau membuat bubur ya ini biar cepet jadi saya buat beras frozen ya udah seperti ini kita tambahkan air baru kita masak di atas kompor ya ini beras frozennya sudah mencair ya Bunda boleh enggak kalau berasnya enggak difrozen kan dulu kita langsung masak aja atas kompor gini boleh enggak gitu kan boleh aja bu bebas mau buat cara gimana pun cuman cara seperti ini biar cepet aja gitu cepet masa buburnya diaduk-aduk terus ya berasnya ini biar enggak kering bagian bawahnya ini baru sebentar udah hancurkan nah udah hancur berasnya oke ini buburnya udah siap ya karena ini MPAC hari pertama jadi saya buat buburnya agak-agak cair kayak gini ya Oke kita matikan api dulu Oke ini bubur yang tadi udah dimasak ya udah didingin sebentar jadi ini anget-anget gitu karena ini MPAC hari pertama jadi saya akan saring ya kita saring pakai saringan besi ini biar dapat tekstur yang betul-betul halus kalau ibu-ibu mau di blender langsung juga enggak papa boleh blender aja biasanya kalau anak yang pertama kali makan itu enggak banyak jadinya aku saring aja ya malas mau ngeblender ini bubur yang tadi kita saring seperti ini kita tekan sampai keluar bubur yang halus kalau boleh ibu-ibu cari saringan yang besi kayak gini ya biar gampang kalau ditekan-tekan gini tuh Hai jadi bisa menghasilkan bubur yang betul-betul lembut jadi ditekan-tekan kayak gini aja hai hai Oke sepertinya ini sudah cukup ya ini teksturnya betul-betul halus ya ibu ibu bornya udah siap ya teksturnya betul-betul lembut betul-betul halus ya dan cair kemudian kita tipiskan ini info ya extra virgin olive oil dalam tiga titik saja cukup untuk informasi ya extra virgin olive oil ini nggak boleh dipanaskan ya ini hanya untuk ditipis aja ke makanan jadi minyak ini enggak boleh untuk menggoreng ya ibu-ibu ya kalau misalkan ibu-ibu enggak ada info ini boleh digantikan sama minyak goreng biasa aja sama kok kuantitinya jika titik saja cukup pakai minyak jagung juga boleh itu lemak baik ya kita aduk-aduk buburnya biar tercampur dengan info Oh iya mungkin disini ada bunda-bunda yang bertanya kenapa kok MPAC hari pertamanya cuma dikasih bubur kosong terus dipisi minyak aja kenapa enggak dicampurin sayuran kenapa enggak dicampurin protein kayak gitu karena bagi saya anak-anak makan itu bukan hanya sekedar makan bukan hanya sekedar manggap bukan hanya sekedar ngabisin satu mangkok atau sekedar kenyang aja tapi di dalam makan itu ada proses pembelajaran jadi saya akan mengenalkan sayuran ataupun protein secara bertahap jadi biar biar anak-anaknya enggak terkejut ya bunda ya jadi kita kasih dulu bubur kosong seperti ini cuman teksturnya agak kental daripada asli ya atau daripada susu ya terus ditetesi minyak minyak ini enggak ada rasa ya enggak merubah rasa kok biar ada lemak baiknya juga untuk pertumbuhan jadi seperti itu ibu-ibu bunda-bunda penjelasan dari saya semoga mengerti semoga paham ya kenapa saya hanya memberikan bubur kosong aja di hari pertama oke sekian dulu video kita kali ini semoga bermanfaat dan jangan lupa like comment subscribe dan share ke teman-teman bye-bye